Sifeng menatap dingin ke arah Pak Tua Tianyong, yang melayang di tengah altar besar. Pak Tua Tianyong berbicara dengan suara rendah, murid keduamu, Leng Aoyue, sudah tidak ada lagi di benua Tianheng. Dengan kekuatanku, aku hanya bisa memperkirakan apakah dia masih hidup atau sudah mati. Adapun di mana dia berada dan bagaimana keadaannya, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Oh, mendengar perkataan Pak Tua Tianyong, Sifeng menjawab dengan, oh, dan mengangguk. Rasa dingin di matanya langsung menghilang. Pak Tua Tianyong tidak berbohong. Dia telah melihat ujung tombak Leng Aoyue di benua gurun, jadi dia sudah lama tahu bahwa dia tidak lagi berada di benua Tianheng. Bagaimana dengan dua lainnya? Tepat saat Sifeng tengah memikirkan kedua orang lainnya, Pak Tua Tianyong kembali berbicara, putri kecilmu yang cantik itu sudah tidak ada lagi di benua Tianheng. Jinmo tidak ada di benua Tianheng. Bagaimana mungkin, menurut Nabufan, Jinmo telah menghilang tanpa jejak setelah petir yang turun dari kota Kekaisaran Kabut Langit menelannya. Kemudian, Sifeng teringat bahwa Nabufan juga mengatakan bahwa ada robekan spasial setelah petir. Mungkinkah, mungkinkah Jinmo telah ditelan oleh robekan spasial seperti dirinya setengah tahun yang lalu? Namun, dia telah tertelan ke dalam ruang gelap itu dan hampir mati di sana. Jika dia tidak menemukan peti mati putih itu, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Dan Jinmo, apakah kamu yakin dia masih hidup? Sifeng bertanya pada Pak Tua Tianyong lagi. Wanita fatal, wanita fatal, dia tidak ditakdirkan untuk mati. Dia masih hidup. Wajah Pak Tua Tianyong penuh keyakinan saat dia menjawab Sifeng. Melihat wajah percaya diri Pak Tua Tianyong, Sifeng menganggup dan berkata, Kaisar ini percaya padamu. Selama dia masih hidup, semuanya baik-baik saja. Dimanapun dia berada, dia akan berusaha sekuat tenaga untuk menemukannya. Bagaimana dengan Yun Yimeng? Sifeng bertanya lagi. Yun Yimeng ada hubungannya dengan tanah terlarang kematian. Jika kau ingin menemukannya, kau bisa memasuki tanah terlarang kematian, kata Pak Tua Tianyong. Tanah terlarang kematian, Sifeng menggumamkan kata-kata yang sudah dikenal dari Pak Tua Tianyong. Tak lama kemudian, ia teringat bahwa dulu ada seorang wanita berpakaian merah yang pernah menghalangi serangannya dan terluka parah. Akhirnya, ia memasuki tanah terlarang kematian untuk menemukan obat ajaib yang legendaris untuknya. Hari itu, di tanah terlarang kematian itulah dia bertemu dengan murid besarnya yang bejat, Ning Cheng, Chu Xin dan putrinya, serta Yue Wu Shuang yang berambut putih dan bertingkah aneh. Kemudian, Sifeng berkata kepada Pak Tua Yong Tian, Yun Yimeng berada di Proud Swat Manor di wilayah barat. Dia diserang oleh pasukan klan iblis dan menghilang dari waktu ke waktu. Bagaimana mungkin dia ada hubungannya dengan tanah terlarang kematian di wilayah timur? Tianyong berkata dengan sungguh-sungguh, asal-usul tanah terlarang kematian tidaklah sederhana. Asal-usulnya misterius dan tak terduga. Yu Ming, orang tua ini hanya bisa memberitahumu sebanyak ini. Kamu harus tahu bahwa jika Dao Takdir terus menentang surga dan menghitung hal-hal yang tidak seharusnya dihitung, aku tidak akan jauh dari kematian. Mengerti, Sifeng menganggup pada Pak Tua Tianyong. Perjalanan ke Gunung Takdir ini bisa dibilang membuahkan hasil. Keuntungan terbesarnya adalah mengetahui bahwa ketiga orang penting itu masih hidup di dunia ini. Kemudian, Sifeng berkata kepada Pak Tua Tianyong, Tianyong, kaisar ini akan mengingat kebaikan ini. Tidak masalah apakah Yu Ming mengingatnya atau tidak. Jangan pernah berpikir untuk menghancurkan Gunung Takdir di masa depan. Jika ada sesuatu, kita bisa membicarakannya. Wajah Tua Pak Tua Tianyong menunjukkan ekspresi tak berdaya. Di dunia ini, hanya Yu Ming Purgatori yang berani menghancurkan Gunung Takdir. Hahaha, Sifeng tertawa mendengar perkataan Tianyong. Kemudian, dia berkata kepada Pak Tua Tianyong sambil tersenyum, kaisar ini akan pergi dulu. Jika aku punya waktu di masa depan, aku akan datang dan menemuimu. Setelah Sifeng tertawa, Pak Tua Tianyong berkata, kalau begitu, lelaki tua ini berharap kaisar Jeyu akan sibuk dan tidak punya waktu. Hahaha, kemudian, Sifeng terus tertawa tanpa berkata apa-apa lagi. Sosoknya melesat dan menghilang dari pandangan Pak Tua Tianyong. Bajingan itu akhirnya pergi. Pak Tua Tianyong menghela nafas lega ketika melihat orang itu menghilang. Semua orang tahu bahwa harga yang harus dibayar untuk perhitungan Pak Tua Tianyong sangatlah tinggi. Namun, bajingan itu bahkan tidak meninggalkan kentut sedikitpun. Pak Tua Tianyong tahu bahwa bukan karena dia lupa. Sebaliknya, dia memandang rendah dunia dan sengaja mengabaikannya. Mendesah. Setelah itu, Pak Tua Tianyong menghela nafas pelan dan berkata perlahan, dia sudah pergi. Muridku, keluarlah. Sosok putih perlahan muncul di depan Pak Tua Tianyong setelah suara Pak Tua Tianyong terdengar. Awalnya dia seperti kabut halus sebelum perlahan menjadi nyata. Itu adalah wanita bagaikan peri berpakaian putih, Si Lingrou. Tuan, Si Lingrou menyapa Pak Tua Tianyong dengan hormat saat dia muncul. Haha, Pak Tua Tianyong terkekeh saat melihat Si Lingrou dan berkata, dia sudah pergi. Apakah kamu tidak akan mengantarnya pergi? Dia, Si Lingrou tersenyum getir saat mendengar perkataan Pak Tua Tianyong. Sepertinya tidak ada yang bisa disembunyikan darinya di dunia ini. Kemudian, Si Lingrou menggelengkan kepalanya pada Pak Tua Tianyong dan berkata, tidak perlu. Apa yang dapat saya ubah dengan mengusirnya? Mulai sekarang, dia adalah dia dan aku adalah aku. Dialah Kaisar Jewyu yang agung dan perkasa, Kaisar agung yang memandang rendah dunia. Bagaimana dengan saya? Haha. Mulai sekarang, seharusnya tidak ada lagi interaksi di antara mereka berdua. Pada saat ini, Pak Tua Tianyong tiba-tiba tersenyum aneh dan berkata kepada Si Lingrou, apakah kamu akan menyerah begitu saja? Melihat senyum aneh Pak Tua Tianyong dan mendengar kata-katanya, tubuh Si Lingrou tiba-tiba bergetar. Jika orang lain yang mengatakan ini, itu tidak akan berarti apa-apa. Namun, dia adalah Pak Tua Tianyong. Seberapa pintarkah Si Lingrou? Dia langsung menebak sesuatu dan bertanya kepada Pak Tua Tianyong, Tuan, apakah ada takdir antara dia dan aku? Haha, Pak Tua Tianyong terkekeh saat mendengar pertanyaan Si Lingrou. Namun, hal ini membuat Si Lingrou cemas. Dia berkata lagi, Tuan, tolong bicara dengan jelas. Pak Tua Tianyong menatap wajah Si Lingrou yang cemas dan berkata perlahan, nasib pernikahan ribuan mil dihubungkan oleh seutas benang. Aku sudah meramal nasib pernikahanmu dengannya. Meskipun itu pertanda baik, itu juga misterius. Meskipun itu membawa keberuntungan. Namun, apakah itu juga misterius? Si Lingrou mengerutkan kening ketika mendengar kata-kata Pak Tua Tianyong. Dalam dao takdir Pak Tua Tianyong, keberuntungan adalah yang terbaik dan unggul. Adapun misterius, artinya mendalam dan penuh misteri. Itu juga berarti tak terduga. Si Feng, yang masih tergesa-gesa melewati Gunung Takdir, tidak tahu bahwa takdir pernikahannya telah diramalkan oleh Pak Tua Tianyong. Namun, perasaan aneh muncul di hatinya. 1552 Di luar Gunung Takdir, meskipun Si Feng baru berada di Gunung Takdir kurang dari dua jam, orang-orang Jeyu merasa semakin gelisah. Seperti kata pepatah, sekali digigit, dua kali malu. Sejak Kaisar Jeyu dimusuhi oleh tujuh Kaisar Beladiri, mereka selalu berpikir bahwa ada seseorang yang mencoba menyakiti Kaisar mereka. Jika terserah padaku, sebaiknya kita pimpin pasukan dan hancurkan Gunung Takdir terlebih dahulu. Kata Gui Huan kepada orang-orang di sampingnya. Itu benar, ratakan Gunung Takdir dan tangkap Tianyong. Jika kita ingin tahu sesuatu di masa mendatang, kita bisa memintanya untuk memberi tahu kita. Tidak perlu bersusah payah sekarang. Kata Gui Jeyu. Tianyong, Tianyong, orang tua ini ternyata punya beberapa trik aneh. Tidak, jika ini terus berlanjut, siapa tahu apa yang akan terjadi pada Kaisar. Pada saat itu, satu-satunya jenderal hantu perempuan, Gui Mei, dengan tidak sabar membuka mulutnya dan berkata, Baiklah, kalian semua, berhentilah membuat keributan seperti itu. Kalian membuat orang-orang kesal. Kaisar menyuruh kami menunggu di sini, jadi kami akan menunggu di sini. Kaisar baru pergi selama dua jam. Jika Kaisar tidak kembali, kita akan hancurkan Gunung Takdir. Setelah mendengar perkataan Gui Mei, jenderal hantu lainnya tidak membuat keributan lagi untuk beberapa saat. Melihat mereka tak berbicara lagi, Gui Mei terus menatap ke depan dengan tenang dan bergumam pada dirinya sendiri. Kaisar Agung, kau tidak boleh membiarkan sesuatu terjadi padamu lagi. Walaupun dia berkata demikian kepada mereka, sebenarnya dia sangat khawatir dalam hatinya. Sebab, ia khawatir dirinya akan semakin kesal saat mendengarkan pertengkaran mereka. Saudara laki-laki, pada saat ini, Si Ling, yang melayang di samping Gui Mei, memanggil dengan lembut. Wajah cantiknya menunjukkan ekspresi khawatir. Para ahli Jeyu dan pasukan Jeyu yang berjumlah jutaan terus menunggu di langit menantikan kembalinya Kaisar mereka. Setelah setengah batang dupa, seseorang di antara kerumunan tiba-tiba berteriak. Lihat. Kaisar, itu Kaisar. Kaisar akhirnya kembali. Kaisar akhirnya kembali. Pada saat ini, melihat sosok Si Feng muncul di kehampaan di hadapan mereka, kerumunan yang khawatir perlahan-lahan menjadi tenang. Kaisar. 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 Menguasai. Melihat Si Feng, orang-orang Jeyu berteriak serempak. Si Feng, yang awalnya berada jauh, melintas dan muncul di depan kelompok Nine Neter. Dia berkata dengan dingin, baiklah, perjalanan ke Gunung Takdir sudah berakhir. Semuanya, keluar dan menuju ke kota Kekaisaran di perbatasan utara. Semua pasukan, maju, menuju kota Kekaisaran Bejiang. Semua pasukan, maju, menuju kota Kekaisaran Bejiang. Pada saat itu, suara dingin Si Feng bergema di sekitarnya. Seketika, suara itu terpancar ke telinga semua orang di langit. Ayo menuju kota Kekaisaran Perbatasan Utara. Bertarung. Ayo menuju kota Kekaisaran Perbatasan Utara. Bertarung. Ayo menuju kota Kekaisaran Perbatasan Utara. Bertarung. Tepat saat suara Sifeng terdengar, para prajurit hantu segera mengangkat kepala mereka ke langit dan meraung Raungan mereka mengguncang bumi, seolah-olah dapat menghancurkan langit, bergema di antara langit dan bumi untuk waktu yang lama Dalam sekejap, semangat juang sejuta prajurit hantu membumbung tinggi ke langit Dinasti Bei Jiang Tentu saja mereka tahu tentang itu Itu adalah salah satu kekuatan yang telah mengepung mereka selama setengah tahun Lagi pula, Neterward Purgatory dan Northern Frontier Dinasti selalu mengurus urusan mereka sendiri Berita tentang kembalinya kaisar mereka yang kuat dan terbunuhnya 33 kaisar bela diri tak tertandingi bintang 9 Di luar api penyucian Yu Ming telah menyebar ke seluruh api penyucian Yu Ming Sekarang, kaisar mereka yang tak terkalahkan akan memimpin mereka untuk menghancurkan kekuatan terkuat di wilayah utara, Dinasti Bei Jiang Ini adalah kekuatan yang telah menyatukan wilayah utara selama lebih dari 30 ribu tahun dan telah ada selama lebih dari 30 ribu tahun Pada saat ini, mereka akan menaklukkan Dinasti Bei Jiang Jutaan prajurit hantu itu tidak kenal takut Semangat juang mereka kuat Bertarung 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 Hidup kaisar Hidup kaisar Hidup kaisar Hidup kaisar Hidup kaisar Bertarung Wilayah utara, kota kekaisaran Bei Jiang Letaknya di pusat wilayah utara, kota paling makmur dan terbesar Kota kekaisaran Bei Jiang adalah simbol kekuasaan kekaisaran Kota ini telah menjadi ibu kota Dinasti Bei Jiang selama lebih dari 30 ribu tahun dan tidak pernah tergoyahkan Di pusat kota kekaisaran Bei Jiang tentu saja terdapat istana kekaisaran Bei Jiang Istana kekaisaran Bei Jiang sangat megah, bagaikan raksasa perkasa yang berdiri di antara langit dan bumi, menghadap seluruh kota kekaisaran dan seluruh wilayah utara Hari ini, langit di atas kota kekaisaran Bei Jiang mendung, menyebabkan seluruh dunia terasa sangat tertekan dan berat, seolah-olah sesuatu yang besar akan terjadi Istana kekaisaran Bei Jiang, istana kekaisaran emas Hari ini, hanya kaisar Bei Jiang yang duduk di singgah sana naga di istana kekaisaran emas Ia melihat ke bawah ke ruang kosong di bawah dan tampak sedikit kesepian dan suram Bukan karena pejabat sipil dan militer tidak datang ke pengadilan pagi, tetapi dia telah mengeluarkan dekret bahwa kaisar sedang tidak enak badan hari ini dan dikeluarkan dari pengadilan pagi Nama belakang kaisar Bei Jiang adalah Tianyi, usianya 32 tahun, dengan dahi penuh, alis tajam, mata cemerlang, dan penampilan yang tampan Penampilannya saja sudah seperti penampilan seorang kaisar Mengenakan jubah naga, dia tampak agung dan perkasa, serta dia tampak mengesankan tanpa marah Meskipun Tianyi sekarang berusia 32 tahun, kaisar sebelumnya telah meninggal saat ia berusia 25 tahun, dan tahta telah diwariskan kepadanya Dengan kata lain, dia telah menjadi penguasa wilayah utara saat dia berusia 25 tahun Dia menguasai wilayah utara, kaisar Jeyu, Yu Ming Kemudian, kaisar Tianyi menggumamkan nama itu dengan pelan, lalu menatap ke arah patung naga emas di atas ukiran itu dan mendesah berat Huh! Saat dia mendesah, Tianyi kembali mendesah Huh! Sepertinya malapetaka dinasti kekaisaran Bei Jiang ini sulit dihindari Kaisar Jeyu, Yu Ming, Kaisar Jeyu, Yu Ming Yu Ming, 33 kaisar bela diri api penyucian yang tak tertandingi telah dibunuh oleh kaisar Jeyu sendirian, dan Tianyi sudah lama mengetahuinya 33 kaisar bela diri yang tak tertandingi Bahkan dinasti kekaisaran Bei Jiangnya tidak memiliki banyak kaisar bela diri yang tak tertandingi di wilayah utara Terlebih lagi, setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dinasti kekaisaran Bei Jiang miliknya tidak lagi seperti dulu Berbagai penguasa feodal mengatakan bahwa mereka mendengarkan perintah dinasti kekaisaran secara tertulis Tetapi mereka telah lama memendam motif tersembunyi dan siap membuat masalah Mungkinkah fondasi leluhurku yang berusia lebih dari 30 ribu tahun akan dihancurkan olehku, Tianyi? Aku, aku benci itu Pada saat ini, kaisar Tianyi yang agung dan perkasa dari dinasti kekaisaran Bei Jiang tampak sangat menyesal Apa yang telah kulakukan? Apa yang saya lakukan? Mengapa aku mengirim ketiga orang itu untuk menyerang api penyucian Yu Ming? Aku bodoh karena menghancurkan fondasi yang ditinggalkan oleh leluhurku selama lebih dari 30 ribu tahun Aku bodoh Saat ini, dia telah memperoleh berita bahwa kaisar neraka ke-9, Neterward, tengah memimpin para pengikutnya, para jenderal hantu, dan sejuta prajurit hantu menuju wilayah utara Dan tidak akan lama lagi mereka akan tiba di kota kekaisaran di wilayah utara Namun tak lama kemudian, wajah Wang Tianyi yang tadinya dipenuhi penyesalan dan kengganan, tiba-tiba berubah menjadi ekspresi tekat yang tak tertandingi 1553 Benua Tianheng Anda telah mendengar, kaisar Jeyu yang terlahir kembali memimpin jutaan prajurit hantu untuk menyerang dinasti Bei Jiang Tentu saja, ku dengar bahwa setengah tahun yang lalu, ketika kaisar bela diri mengepung api penyucian Yu Ming, beberapa dari mereka berasal dari dinasti Bei Jiang Maka pertempuran ini dapat dikatakan sebagai pertempuran terakhir dinasti Bei Jiang Di bawah kekuasaan kaisar abis ke-9, dinasti perbatasan utara akan menjadi sejarah mulai sekarang Sejak berdirinya dinasti Bei Jiang, dinasti Bei Jiang telah ada selama lebih dari 30 ribu tahun Siapa sangka, huh, mengapa dinasti perbatasan utara mencari kematian mereka sendiri dengan memprovokasi kaisar 9 jurang Kau sendiri yang menanggung akibatnya Kau tidak bisa hidup Sejak hari dinasti Bei Jiang menyerang api penyucian Yu Ming, mereka ditakdirkan untuk dihancurkan Saya ingin pergi ke kota kekaisaran Bei Jiang untuk menyaksikan pertempuran terakhir Pertempuran ini akan tercatat dalam sejarah benua Tianheng Ayo pergi, kota kekaisaran Bei Jiang Saya harap kita bisa tiba tepat waktu untuk pertempuran terakhir Aku ingin melihat kaisar Jeyu yang terlahir kembali Orang-orang dari seluruh benua Tianheng mulai menuju kota kekaisaran Bei Jiang Wilayah utara, kosong Si Feng memimpin pasukan hantu berkekuatan jutaan orang menuju perbatasan utara Sepanjang jalan, semua orang menghindari mereka Namun, ada juga sekelompok besar orang yang mengikuti di belakang pasukan Berita tentang pasukan Jeyu yang menaklukkan dinasti Bei Jiang telah menyebar ke seluruh dunia Tentu saja, semua orang di wilayah utara mengetahuinya Tentara Jeyu tak terkalahkan Sepertinya mereka akan memenangkan pertempuran ini Tentu saja, kaisar Jeyu dan pasukan Jeyu tidak terkalahkan dan tak terkalahkan Jenderal hantu Guiyan, yang telah pergi untuk mengintai medan perang, kembali Dia menangkupkan tinjunya ke arah Si Feng dan berteriak Kaisar, kota kekaisaran Bei Jiang berjarak 300 mil Hanya 300 mil jauhnya Si Feng tersenyum dingin ketika mendengar laporan Guiyan Si Feng melanjutkan Teruslah maju ke dinasti Bei Jiang dan hancurkan Teruslah maju ke dinasti Bei Jiang dan hancurkan Teriakan Si Feng sekali lagi bergema di antara langit dan bumi Ratakan itu, injak-injak hingga rata, ratakan mereka Ratakan itu, injak-injak hingga rata, ratakan mereka Begitu suara Si Feng berakhir, para prajurit hantu langsung berteriak serempak Kemudian, Si Feng terus memimpin pasukan 1 juta prajurit hantu maju Tidak lama kemudian, sebuah kota yang sangat besar muncul di depan mata orang-orang dari Nine Neter Kota itu seperti raksasa-raksasa yang merangkak di tanah Kota Kekaisaran Perbatasan Utara Kota Kekaisaran Perbatasan Utara Kota Kekaisaran Perbatasan Utara Setelah melihat Kota Kerajaan Perbatasan Utara Kerumunan mulai melafalkan namanya Mereka akhirnya tiba di tujuan mereka Kota Kekaisaran Perbatasan Utara Bahkan Si Feng menggumamkan 4 kata ini Setelah melihat Kota Perbatasan Utara Pasukan Dunia Bawah ke-9 tidak berhenti di sini Dan mereka terus bergerak maju dalam barisan yang perkasa Segera, Pasukan Jeuyu tiba Langit di atas Kota Kekaisaran Perbatasan Utara sudah benar-benar hitam Langit dipenuhi aura kematian pekat yang menyelimuti seluruh Kota Kekaisaran Perbatasan Utara Gelombang angin gelap yang dingin menusup tulang bertiup di langit Ada lolongan samar hantu yang bergema di langit Tentara Jeuyu Tentara Jeuyu telah tiba Kaisar Jeuyu secara pribadi memimpin Pasukan Jeuyu ke sini Salam, Kaisar Salam, Kaisar Hidup Kaisar Hidup Kaisar Hidup Kaisar Hidup Kaisar Penduduk Kota Kekaisaran Perbatasan Utara tentu tahu bahwa Kaisar Jeuyu secara pribadi memimpin Pasukan Jeuyu ke Medan Perang Kota Kekaisaran Perbatasan Utara di bawah dipenuhi orang-orang Setidaknya ada puluhan juta orang Dan mereka semua berlutut dan membungku kepada Pasukan Jeuyu di kehampaan Meneriakan, Hidup Kaisar Teriakan mereka bergema lama sekali dan pemandangannya sungguh spektakuler Kaisar Jeuyu adalah Kaisar Ras Manusia Dan dia disegani oleh rakyat Dia pernah memimpin Pasukan Jeuyu untuk membasmi Iblis demi Ras Manusia Rakyat mengira bahwa Kaisar seperti itu tidak akan membantai seluruh kota Akan tetapi, meskipun mereka mengira Kaisar Jeuyu tidak akan memerintahkan pembantaian Mereka tetap saja khawatir Bagaimanapun, mereka berasal dari Kota Kekaisaran Perbatasan Utara Tentara Jeuyu sedang berperang dengan Kota Kekaisaran Perbatasan Utara Pada akhirnya, nasib mereka diputuskan oleh Kaisar Jeuyu Mereka berharap pemujaan puluhan juta orang akan menggerakkan hati Kaisar Pada saat ini, Sifeng dan Pasukan Jeuyu fokus pada istana di pusat Kota Kekaisaran Perbatasan Utara Pada saat ini, sesosok tubuh berwarna emas muncul di puncak istana Ia mengenakan jubah naga bercakar sembilan, dan auranya luar biasa Semua orang dapat langsung tahu bahwa orang ini adalah Kaisar Kota Kekaisaran Perbatasan Utara saat ini, Tianyi Kaisar Tianyi berdiri sendirian di puncak istana, menatap dingin ke arah Pasukan Jeuyu yang hitam Akhirnya, ia menatap tajam ke arah sosok muda berkulit hitam di garis depan Pasukan Jeuyu Ia menatap Sifeng dan berkata dingin, kau adalah Yu Ming, Kaisar Jeuyu yang bereinkarnasi Iya, benar, jawab Sifeng dingin Sifeng dapat mengatakan bahwa Tianyi, Kaisar Kota Kekaisaran Perbatasan Utara saat ini Adalah Kaisar Beladiri Bintang Sembilan di usia yang begitu muda Dia dapat dianggap sebagai seorang jenius Namun, dia sedang mencari kematian Sifeng berkata kepada Tianyi, aku tidak menyangka bahwa kau, Kaisar Wilayah Utara Akan menungguku dan pasukanku sendirian di sini Hahaha, mendengar kata-kata Sifeng, Tian Tian tiba-tiba mendongakkan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak Dia tertawa dan berkata, memangnya kenapa kalau Kota Kekaisaran Perbatasan Utara ku punya lebih banyak orang Apa menurutmu orang-orang tak berguna itu bisa melawan pasukan Jeuyumu? Apakah menurutmu mereka bisa melawan Kaisar Jeuyu? Oh, setelah mendengar perkataan Tianyi, Sifeng berkata dengan lembut Jadi kau akan tinggal di sini sendirian dan menunggu kematian Menunggu kematianku Mengulang dua kata terakhir Sifeng, Tianyi perlahan menggelengkan kepalanya Berkata, sampai akhir, masih belum diketahui siapa yang akan muncul sebagai pemenang Hari ini, mungkin bukan saya yang akan mati di sini Mungkin itu kamu, Yu Ming Ketika dia mengucapkan kalimat terakhirnya Tianyi tiba-tiba membentuk segel tangan yang misterius dan aneh dengan tangannya Tiba-tiba, di bawah jejak telapak tangan Tianyi Seluruh dinasti perbatasan utara mulai bergetar hebat Mengeluarkan serangkaian suara gemuruh Gemuruh, 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 gemuruh Gemuruh, 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 gemuruh Apa yang sedang terjadi? Apa yang sedang terjadi? Apa yang sedang terjadi? Bumi berguncang Apakah pasukan Sembilan Neter telah melancarkan serangan? Apakah Kaisar Jeuyu benar-benar akan membunuh kita? Oh tidak, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Saya tidak ingin mati Bukankah mereka mengatakan bahwa Kaisar Jeuyu tidak akan membantai kota itu? Kota Kekaisaran Perbatasan Utara tiba-tiba berguncang hebat Puluhan juta orang yang berlutut di tanah panik Banyak dari mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar Yang tidak mereka ketahui ialah bahwa seluruh Kota Kekaisaran berguncang Karena penguasa Perbatasan Utara mereka, Tianyi 1554 Kota Kekaisaran Perbatasan Utara berguncang hebat saat angin kencang bertiup Raungan Samar-samar Raungan naga bergema di seluruh Kota Kekaisaran Raungan naga Nagaki Si Feng bergumam pada dirinya sendiri ketika dia mendengar auman naga Dan merasakan Kota Kekaisaran Perbatasan Utara di bawah Kota Kekaisaran Perbatasan Utara dibangun oleh Kaisar Perbatasan Utara 30.000 tahun yang lalu Ia telah menemukan seorang ahli Feng Shui di dunia untuk menemukan nadi naga wilayah utara Kemudian, ia membukanya dengan susah payah Menyebabkan Kinaga dari seluruh wilayah utara berkumpul di sini dan melindungi Kota Kekaisaran selama 30.000 tahun Segera setelah itu, pilar cahaya emas berbentuk naga yang besar dan megah tiba-tiba melesat dari Kota Kekaisaran Perbatasan Utara Pilar cahaya emas berbentuk naga ini sebenarnya dibentuk oleh kekuatan Kinaga Seketika, bahkan Kaisar Tianyi yang berdiri gagah di puncak istana Kekaisaran pun ditelan oleh pilar cahaya kemasan Dan berbentuk naga Cahaya kemasan itu langsung mewarnai seluruh dunia menjadi kemasan Sungguh hikmat, hikmat, dan sakral, seolah-olah tidak dapat dinodai atau dilanggar Melihat pilar cahaya emas berbentuk naga yang melesat ke langit, Ling Ye Feng berkata Tianyi, memobilisasi Kinaga 30.000 tahun dari Kota Kekaisaran Perbatasan Utara untuk melawan pasukan Jeyu kita Gui Huan mendengus dingin Tianyi, keluarga Kekaisaran Perbatasan Utara, keluarga Tian, harus mati hari ini Tidak peduli apa yang dimobilisasi, tidak peduli siapa yang datang hari ini, hasilnya akan sama saja Tianyi, nama ini diberikan Pemurni ulung nomor satu dunia, Xiao Tianyi, diam-diam tersenyum ketika mendengar orang banyak meneriakkan nama Kaisar Perbatasan Utara Namanya, Xiao Tianyi, dan Tianyi, hanya memiliki nama keluarga tambahan Pada saat ini, si Feng menggelengkan kepalanya setelah mendengar kata-kata Ling Ye Feng dan Gui Huan Dia berkata, dia tidak menggunakan Dragon Qi untuk bertarung Dia menggunakan Kinaga untuk menekan sesuatu Oh, itu dia Si Feng segera merasakan aura yang familiar dari pilar cahaya emas berbentuk naga itu Bahkan dan Tian di tubuhnya bergetar tanpa sadar Itu dia, dia, bahkan Shen Flame pun tak kuasa menahan diri untuk berseru Kemudian, suara Kaisar Tianyi terdengar dari pilar cahaya berbentuk naga Aku bisa segera melepaskanmu dan memberimu kembali kebebasanmu Aku setuju dengan semua syaratmu Bunuh Yu Ming demi Shen dan musnahkan pasukan Jeyu Begitu Tianyi selesai berbicara, terdengar suara perempuan yang menyeramkan Lepaskan aku, saya ingin menghancurkan segalanya Kue, gila Kemudian, suara berat Tianyi terdengar Inilah kehendak naga kami Energi naga dinasti Bubar Membubarkan 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 Teriakan Tianyi bergema di langit Pada saat ini, pilar cahaya berbentuk naga emas yang melesat ke langit segera menghilang Kek-keke Suara tawa mengerikan itu kembali terdengar Saat pilar cahaya berbentuk naga emas menghilang Sosok yang melayang di udara muncul di depan mata semua orang Wanita itu sangat mempesona Dia telanjang bulat dan dililit rantai besi hitam Beberapa rantai besi bahkan menusuk tulang belikatnya Ras garis darah Si Feng berkata dengan dingin sambil menatap wanita yang terbungkus rantai besi Wanita yang mempesona ini dipenuhi dengan pola-pola darah yang menakutkan Itu adalah simbol ras kuno Ras garis darah dari zaman kuno Itu adalah ras yang membantai Bahkan sekarang, si Feng bisa merasakan bau darah yang menyengat dari wanita ras garis darah Bau darahnya sangat menyengat Siapa yang tahu berapa banyak orang yang telah dibunuhnya Keke, gila, keke, kekeke, gila Seketika, tawa menyeramkan keluar dari mulut wanita virus garis darah satu demi satu Keke, kue, 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 keke Dalam sekejap, suara logam retak terdengar dari tubuh wanita itu Rantai besi hitam yang melilitnya terus-menerus putus Berubah menjadi potongan-potongan yang jatuh ke atas istana di bawahnya Di atas istana, Kaisar Tianyi dari dinasti perbatasan utara masih berdiri di sana dengan bangga Menatap monster di udara Setahun yang lalu, monster seperti itu pernah muncul di wilayah utara Dia telah melakukan banyak kejahatan di berbagai tempat Puluhan kota besar dibantai oleh monster ini Gunung-gunung mayat bertumpuk Itu benar-benar neraka di bumi Oleh karena itu, Kaisar dinasti perbatasan utara memanggil semua prajurit di dunia Untuk mengumpulkan pasukan sejuta tentara dinasti perbatasan utara untuk membunuh monster ini Semua prajurit di dunia menanggapi Tidak lama kemudian, menurut berita, monster itu berada di gunung uang Para ahli dan tentara pergi untuk membunuhnya Namun, ketika tentara tiba di gunung uang Guntur darah tiba-tiba jatuh dari langit dan mendarat di gunung uang Guntur darah tampaknya sedang menghancurkan dunia Pada akhirnya, semua orang yang datang untuk membunuhnya Menyadari bahwa guntur darah adalah kesengsaraan monster ini Bakat thunder falling from the sky hanya satu di antara semiliar Mereka tidak menyangka monster ini menjadi monster seperti itu Terlebih lagi, guntur kesengsaraan adalah guntur darah yang belum pernah terdengar sebelumnya Namun, para kultifator dan pasukan perbatasan utara dianggap beruntung Setelah kesengsaraan petir, iblis berada pada titik terlemahnya Para kultifator segera menyerang pada saat yang sama Melancarkan serangkaian serangan ke iblis, membentuk serangkaian segel Hal ini menyebabkan luka-luka monster itu semakin parah Dia berjuang di ambang kematian dan tampak seperti sedang berada di ambang kematian Oleh karena itu, lebih banyak serangan dilancarkan Namun, setelah gelombang serangan yang tak terhitung jumlahnya Orang-orang menyadari bahwa monster itu masih hidup Seolah-olah dia memiliki tubuh abadi Pada saat ini, Marsikal Agung Dinasti Perbatasan Utara, Wei Juan Ingin membawa monster itu kembali ke kota kekaisaran Dinasti Perbatasan Utara Dan memurnikannya dengan aura naga kekaisaran milik dinasti tersebut Semua ahli sepakat Awalnya, monster Bloodstripe Rache telah ditekan di bawah kota kekaisaran dengan aura naga kekaisaran Kali ini, Kaisar Jeoyu memimpin pasukan Jeoyu ke sini Demi dunia dan kelangsungan hidup Perbatasan Utara Tianyi harus melepaskan monster tak tertandingi ini untuk melawan Yu Ming yang terlahir kembali Monster ini, dia adalah eksistensi yang telah mengalami guntur kesengsaraan Guntur darah itu adalah guntur darah yang menyeramkan Dia harus bisa menghadapi Yu Ming Selama dinasti Perbatasan Utara ku tidak hancur, aku bersedia menyerahkan segalanya Tianyi mengepalkan tangannya dan berkata dalam hatinya Engah, 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 engah Uff, kemudian, kuku naga emas melesat keluar dari tubuh wanita ras garis darah satu demi satu Kemudian, satu demi satu, rune emas yang tercetak di tubuhnya juga mulai hancur Tampaknya dinasti Perbatasan Utara telah menghabiskan banyak upaya untuk menyegel monster ini Pada saat ini, semua segel hancur Aura kuat tiba-tiba melesat ke langit dari wanita Bloodstripe Rache Keke, kue, kekuatan Inilah kekuatan sesungguhnya Kue, kue, kue Wanita dari ras Bloodstripe itu menundukkan kepalanya untuk melihat tangannya dan merasakan kekuatan di tubuhnya Kemudian, dia mulai tertawa aneh 1555 Aura yang kuat sekali Ini, bukankah ini iblis yang membantai puluhan kota besar di wilayah utara? Kaisar wilayah utara, Tianyi, benar-benar melepaskan iblis ini Ini seharusnya tidak dilakukan Tindakan Tianyi terlalu egois Setan ini telah melakukan perbuatan jahat di wilayah utara Bagaimana dia bisa melepaskannya? Tianyi mengutuk dunia untuk melakukan ketidakadilan Dia benar-benar memalukan sebagai seorang penguasa Demi dinasti wilayah utara, Tianyi melepaskan iblis ini Menurutnya, apa orang-orang wilayah utara itu? Tianyi tidak layak menjadi kaisar Itu benar Tianyi adalah penguasa yang sangat bodoh di wilayah utara Tampaknya wilayah utara benar-benar tamat Setan ini baru saja melewati kesengsaraan hari itu Dan untungnya ditekan oleh para ahli wilayah utara Dan para ahli wilayah utara Sekarang Tianyi telah melepaskannya Apakah ada orang di dunia ini yang mampu menekannya? Kaisar Jewyu, yang membunuh 33 kaisar bela diri bintang 9 Yang tak tertandingi, bisakah dia? Melihat sosok wanita muncul di langit Di atas istana kekaisaran wilayah utara Orang-orang dari seluruh dinasti wilayah utara Mulai bersuara Bukan hanya penonton dari seluruh tempat Bahkan di dalam istana kekaisaran Suara ketidakpuasan terdengar Tampaknya tindakan Tianyi memang bertentangan Dengan hati masyarakat dunia Orang ini pasti sudah menjadi setengah dewa Melihat sosok iblis luar biasa Yang rambutnya yang berwarna merah Darah menari-nari tertiup angin di bawah Bahkan kaisar bela diri bintang 9 Seperti Ling Yefeng dan Mo Xiaoyao berseru dalam hati Mereka tidak dapat melihat Melalui kultivasi wanita bergaris darah di bawah Di bawah auranya Mereka merasakan jantung mereka berdebar-debar Namun, pada saat ini Sebuah suara santai tiba-tiba terdengar Kamu harus mengenakan pakaianmu terlebih dahulu Setelah mendengar suara santai Si Feng, wanita bergaris darah itu Perlahan mengangkat kepalanya Dan menatap langsung ke arah Si Feng Dia berkata Kamu, umat manusia Setelah mengucapkan tiga kata ini Wanita garis darah perlahan menggelengkan kepalanya Dan berkata Aku bisa merasakan aura yang familiar darimu Manusia Kau memiliki aura ras garis darahku Mungkinkah kau adalah anak dari ras garis darahku Dan ras manusia yang rendah Kurang ajar Kurang ajar Berani sekali kau Begitu ras garis darah perempuan itu berbicara Teriakan marah bergema di langit Wanita dari virus garis darah itu Pada dasarnya mengatakan bahwa Si Feng adalah seorang bajingan Bagaimana mungkin delapan jenderal hantu agung Dan Ling Ye Feng menoleransi Si Feng Yang dipermalukan seperti ini Gelombang niat membunuh yang kuat Melonjak keluar dari tubuh mereka Bahkan jutaan prajurit hantu dipenuhi Dengan niat pertempuran yang membumbung tinggi Kaisar agung mereka tidak dapat dipermalukan Sepertinya monster sepertimu memang pantas mati Tampaknya virus garis darah ditakdirkan Untuk dimusnahkan hari ini Kemudian Suara dingin bergema dari mulut Si Feng Wanita virus garis darah ini Hanyalah seorang demigod bintang 2 Di mata orang lain Itu adalah keberadaan yang mengerikan Tetapi bagi Si Feng Itu tidak ada bedanya dengan seekor semut Virus Bloodstripe Dimusnahkan Kue KKK GKK Mendengar perkataan Si Feng Wanita penderita virus garis darah itu Tertawa seakan-akan dia telah mendengar Lelucon paling lucu di dunia Pada saat ini Api suci di dalam tubuh Si Feng Mendesah panjang Sebagai saint flame dari virus garis darah Si Feng selalu merasa bahwa orang ini Memiliki rasa sayang yang mendalam terhadap Virus garis darah Sesuatu pasti telah terjadi Antara dia dan virus garis darah Namun Si Feng tidak tertarik mengetahui hal itu Virus Bloodstripe akhirnya menjadi sejarah Kemudian Suara wanita dari virus garis darah terdengar lagi Beraninya seorang makhluk rendahan Yang berstatus selir mengatakan hal seperti itu kepadaku Gila-gila Aku akan beritahu kau perbedaan Antara darah murni virus garis darah Dan makhluk rendahan sepertimu Begitu selesai berbicara Wanita itu mengarahkan pedangnya ke langit Dalam sekejap Cahaya pedang merah darah yang kuat menembus langit Akhirnya Kau mulai bergerak Tianyi yang berdiri gagah di puncak istana kekaisaran Juga menatap cahaya pedang berwarna merah darah Dapat dikatakan bahwa Tianyi telah menaruh Semua harapannya pada cahaya pedang berwarna merah darah ini Selama Yu Ming terbunuh oleh cahaya pedang ini Dinasti Bei Jiang akan abadi Tianyi adalah kaisar agung dinasti Bei Jiang yang memerintah wilayah utara Di langit Ling Ye Feng dan yang lainnya Merasakan cahaya pedang berwarna merah darah menembus langit Wajah mereka berubah lagi dan mereka berteriak Tidak Tidak baik Guru Berhati-hatilah Kaisar agung Hati-hati Sekalipun mereka adalah kaisar bela diri bintang 9 Mereka dapat merasakan kengerian cahaya pedang berwarna merah darah Itu bukan kekuatan yang bisa mereka lawan Huh Namun Si Feng penuh dengan penghinaan saat menghadapi cahaya pedang berwarna merah darah Tepat saat dia mendengus menghina Cahaya pedang merah darah yang menusuk ke atas menghilang tanpa jejak Bagaimana ini bisa terjadi? Yu Ming Saat cahaya pedang merah darah hendak menembus Yu Ming Kaisar dinasti Bei Jiang Tianyi Sudah membayangkan adegan kaisar Jiu Yu dibunuh oleh cahaya pedang merah darah Bahkan senyum mengerikan pun muncul di wajah Tianyi karena ini Namun, cahaya pedang merah darah yang kuat yang mewakili keabadian dinasti Bei Jiang telah menghilang begitu saja Tidak, pada saat ini, Tianyi menjerit dalam hatinya dengan enggan Rasa tak berdaya dan tak berdaya muncul dalam hatinya Pada saat ini, Tianyi tampaknya telah melihat nasib dinasti Bei Jiang Sebuah dinasti yang telah berdiri selama 30 ribu tahun Ah, sesaat kemudian, terdengar teriakan melengking dan menyakitkan Si Feng masih berdiri tegak di langit dan belum bergerak Namun, wajah wanita bloodstripe virus itu penuh dengan rasa sakit dan ketidakpercayaan Dia membelalakan matanya dan berkata, ini, kekuatan ini, ah Raungan kesakitan yang luar biasa terdengar lagi Pada saat berikutnya, semua orang melihat tubuh telanjang yang memikat itu tiba-tiba meledak Darah dan daging berceceran di mana-mana Satu-satunya garis keturunan virus garis darah telah tumbang Darah merah cemerlang yang terciprat ke segala arah segera menyapu ke arah sosok muda di langit Ini sudah berakhir, ini sudah berakhir, ini sudah berakhir 10 ribu tahun fondasi yang ditinggalkan nenek moyang kita sudah berakhir Tianyi, yang berada di puncak istana kekaisaran, masih menatap kosong ke langit Namun, saat ini, dia tampaknya telah kehilangan semua kekuatannya Kakinya menjadi lemas, dan dia duduk di pantatnya Dia sudah tahu bahwa nasib dinasti Beijiang sudah berakhir Dari semua hal, dia seharusnya tidak menyinggung orang paling menakutkan di dunia Dia, Tianyi, telah melakukan hal paling bodoh di dunia 1556 Yu Ming, aku tahu bahwa nasib dinasti Beijiang telah berakhir Tetapi bisakah kamu menyelamatkan jutaan orang di Beijiang? Bagaimana menurutmu, Tianyi, yang sedang duduk di tanah, menatap Si Feng di langit dan berkata Mendengar kata-kata Tianyi, Si Feng berkata Menyelamatkan jutaan orang di Beijiang Huh, pernahkah kamu mendengar bahwa saya membunuh orang-orang yang tidak bersalah? Asal mereka tidak mencari kematian, aku tidak akan membunuh mereka Ada pun 3 juta baju besi yang kau sembunyikan di kota kekaisaran Tuan muda ini terlalu malas untuk menyentuhnya Tapi kau, kaisar dinasti Beijiang, yang mengirim orang untuk menyerang api penyucian Yu Ming Kaisar dinasti Beijiang, Tianyi, menyembunyikan 3 juta prajurit di dinasti Beijiang Di bawah komando Jenderal Beijiang Wei Juan Namun, Tianyi telah menetapkan bahwa tanpa perintahnya 3 juta prajurit tidak dapat bertindak gegabuh Bagaimana 3 juta prajurit itu bisa lolos dari deteksi jiwa Si Feng? Ah, tepat saat Si Feng selesai berbicara, lolongan menyakitkan yang terdengar seperti babi yang disembeli bergema Dari puncak istana kekaisaran perbatasan utara Tianyi, kaisar dinasti Beijiang, adalah kaisar bela diri bintang 9 Di bawah pikiran Si Feng, tubuhnya yang mengenakan jubah naga emas meledak seperti wanita dari klan garis darah Darah merah cerah menyembur ke dalam kehampaan dan ditelan oleh Si Feng dalam sekejap Tianyi, kaisar dinasti Beijiang, telah meninggal Lalu, Si Feng berkata, Gui Jie Mendengar Si Feng memanggil namanya, Gui Jie, salah satu dari delapan jenderal hantu Melintas ke arah Si Feng, menangkupkan kedua tangannya dan berkata dengan suara berat, aku di sini Si Feng berkata kepadanya, tangkap jiwa Tianyi dan bawa kembali ke api penyucian Yu Ming Lemparkan ke sungai darah Yu Ming dan biarkan dia merasakan sakitnya digigit oleh ribuan hantu selamanya Tiga kaisar bela diri yang menyerang api penyucian Yu Ming dikirim oleh kaisar dinasti Beijiang, Tianyi Kejahatannya adalah dibuang ke sungai darah Yu Ming Dia tidak akan pernah bereinkarnasi Mendengar perkataan Si Feng, Gui Jie berteriak lagi, jenderal ini patuh Seketika, Gui Jie menundukkan kepalanya dan melihat ke atas istana lagi Tangan kanannya membentuk cakar dan menghantam ke bawah Kemudian, sebuah kait hitam melesat keluar dari cakar Gui Jie dan terbang ke bawah Kaitan ini disebut soul hooking Itu secara khusus digunakan untuk menarik hantu Di bawah soul hooking, hantu putih yang baru saja muncul di puncak kota kekaisaran dikaitkan di kepalanya Kemudian, hantu itu ditarik ke atas dan terbang ke atas Ah, ah, ah Gelombang jeritan yang sangat melengking dan menyakitkan keluar dari mulut hantu itu Bayangkan saja dia, Tianyi, pernah menjadi penguasa wilayah utara Setelah kematiannya, dia diperlakukan seperti binatang Memang, pemenangnya adalah raja, dan yang kalah adalah anjing Dunia memang kejam Mati, kaisar perbatasan utara, Tianyi Dia benar-benar meninggal begitu saja Seseorang melihat ke atas istana dan mendesah Beberapa saat yang lalu, dia masih menjadi penguasa wilayah utara Sekarang, dia telah menjadi hantu yang kesepian Tianyi telah kehilangan hati rakyat Ia telah dikaitkan dengan para pelaku kejahatan yang merusak dunia Kehancuran wilayah utara dan rakyatnya telah ditakdirkan Terlebih lagi, Tianyi mencari kematian dengan menyinggung kaisar Jeyu Seseorang berkata dengan ekspresi pasrah Dahulu kala, kaisar Jeyu adalah orang paling berkuasa di dunia Sekarang, kaisar Jeyu bahkan lebih tak terkalahkan Bahkan penjahat berambut darah yang dikabarkan selamat dari petir berwarna darah pun langsung terbunuh olehnya Kaisar Jeyu, kaisar yang tak terkalahkan Yang mulia, yang mulia, aku, mendesah Di kota kekaisaran wilayah utara, seorang lelaki tua berpenampilan biasa berlutut di tanah dan menangis dengan sedih Meskipun pakaian orang tua ini biasa saja, namun tidak dapat menyembunyikan keagungannya yang luar biasa Orang ini adalah Marsikal Agung Dinasti Wilayah Utara, Wei Juan Saya masih ingat kata-kata terakhir mendiang kaisar Saya malu menghadapi mendiang kaisar Saya malu menghadapi leluhur saya Dengan kematian Tianyi dan pasukan Jeyu di langit, kehancuran dinasti wilayah utara tidak dapat dihindari Sekalipun dia mengendalikan kekuatan militer dunia dan memiliki jutaan prajurit, itu tidak ada gunanya melawan pasukan Jeyu Dengan negaranya yang hancur, Wei Juan merasa tidak punya keinginan lagi untuk hidup di dunia ini Jika tuannya meninggal, pembantunya akan mengikutinya Aduh, seketika tubuh Wei Juan bergetar hebat Kemudian, sedikit darah mengalir keluar dari sudut mulutnya Pada saat itu, Wei Juan telah menggunakan energi asalnya untuk menghancurkan hatinya sendiri Ekspresi lega muncul di wajah tuannya Setelah itu, tubuhnya perlahan jatuh ke tanah Gambaran-gambaran melintas di benaknya dengan kecepatan tinggi Seumur hidup pertempuran dan kejayaan telah berakhir Pikiran-pikiran itu surut seperti air pasang Marsikal Agung Dinasti Wilayah Utara, Wei Juan, Kaisar Beladiri Bintang Sembilan Puncak, telah tumbang Marsikal Agung Wilayah Utara, Wei Juan, Sifeng yang berada di langit menggumamkan nama ini Bunuh diri Wei Juan tidak bisa lepas dari akal sehat Sifeng Pertempuran di wilayah utara akan segera berakhir Namun, Sifeng berteriak lagi, Gui Jie, Gui Huan, Gui Yan, Gui Yin, Gui Jue, Gui Siu Dia memanggil nama ke enam jenderal hantu laki-laki itu Di sini, enam jenderal hantu segera menangkupkan tinju mereka dan menjawab dengan suara yang dalam Sifeng berkata, kalian berenam akan memimpin seribu prajurit hantu ke Istana Kekaisaran Bunuh semua anggota keluarga kerajaan Bunuh semua yang melawan Bunuh semua orang yang tidak tahu apa yang baik bagi mereka Bawa semua harta karun kembali ke api penyucian Yu Ming Tepat saat Sifeng selesai berbicara, enam jenderal hantu agung segera menjawab Jenderal ini patuh Kemudian, enam jenderal hantu membentuk segel hantu dengan tangan mereka dan memberikan perintah hantu masing-masing Kemudian, mereka bergegas ke Istana Kekaisaran di bawah Tepat saat mereka menyerbu turun, enam ribu prajurit hantu terbang keluar dari jutaan prajurit hantu dan mengikuti enam jenderal hantu ke Istana Kekaisaran di bawah Dinasti wilayah utara telah mengumpulkan lebih dari 30 ribu tahun harta dan sumber daya Tetapi apa yang paling diminati Sifeng sekarang adalah energi naga yang telah dikumpulkan dinasti wilayah utara selama lebih dari 30 ribu tahun Energi naga, energi pembuluh darah naga, adalah sesuatu yang misterius Ada sebuah legenda di benua Tianheng Bertahun-tahun yang lalu, ada seorang kaisar yang tak tertandingi di benua Tianheng yang menyatukan dunia Konon katanya, ia menggunakan kekuatannya yang tak tertandingi untuk mengubah dunia Ia mengumpulkan semua nadinaga dan energi naga di dunia dan menggunakan energi naga untuk melawan musuh-musuhnya Ia tak terkalahkan dan sebanding dengan para dewa Tentu saja, ini hanya legenda Tetapi jika seseorang benar-benar tahu cara menggunakan energi naga, itu akan luar biasa Terlebih lagi, dinasti wilayah utara telah mengumpulkan nadinaga wilayah utara dan mengakumulasikan energi naga selama lebih dari 30 ribu tahun Kalau saja dinasti wilayah utara tidak sedang mengalami kemunduran Jika memang ada seseorang di dinasti wilayah utara yang benar-benar tahu cara menggunakan energi naga, dengan energi naga lebih dari 30 ribu tahun Hasil pertempuran di kota kekaisaran dinasti wilayah utara masih belum pasti Namun tidak ada kata, jika, di dunia ini, kaisar Jeoyu memang memenangkan pertempuran ini tanpa seorang pun melihatnya bertarung Energi naga telah ditekan di bawah istana kekaisaran selama lebih dari 30 ribu tahun Layak untuk dilihat, Si Feng menunduk dan bergumam 1557 Ayo pergi, ikuti saya untuk melihat Ki Naga di perbatasan utara Si Feng bergerak dan terbang menuju istana perbatasan utara Kemudian, Ling Yefeng, Mo Xiaoyao, Luo Qingcuan, Xiao Tianyi, Ning Cheng, Guimei, Si Ling, An Lin, dan Mi Tian mengikuti di belakang Si Feng Ki Naga dari perbatasan utara telah terkumpul selama lebih dari 30 ribu tahun Layak untuk dinantikan Ki Naga lahir dari Nadi Naga, namun Nadi Naga juga merupakan sesuatu yang misterius Ling Yefeng, An Lin, dan Mi Tian adalah tiga penguasa kam kegelapan di Zhongzu Mereka pernah membagi Zhongzu dengan kam cahaya Mereka pernah mencari seorang Master Feng Shui yang terkenal Dengan harapan dapat membantu mereka menemukan Nadi Naga yang misterius Pada akhirnya, Dark Cam mengundang banyak Master Feng Shui Namun setelah melihat medan Dark Cam, mereka semua menggelengkan kepala dan berkata Tidak ada Nadi Naga di tanah gelap mereka Bang, suara gemuruh terdengar Sosok Si Feng langsung menerobos bagian atas istana kekaisaran dan langsung turun ke bawah Lalu, Dor, wah, 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 bang Orang-orang di belakang Si Feng juga menerobos atap istana kerajaan dan bergegas turun Dalam sekejap mata, sepuluh lubang besar tertinggal di atap istana perbatasan utara Tidak butuh waktu lama bagi sosok Si Feng untuk melewati istana kekaisaran Langsung menggali ke dalam tanah Tubuhnya terus turun, dan kekuatan jiwanya terasa di segala arah Tepat pada saat ini, Si Feng tiba-tiba merasakan untayan energi Yang dalam melonjak kencang ke arahnya dari segala arah Kekuatan mistik itu tidak lain adalah kinaga yang luar biasa Tak lama kemudian, Si Feng merasakan bahwa kesembilan orang itu juga dengan paksa menerobos tanah dan mengejarnya Dengan sebuah pikiran, sebuah kekuatan yang sangat kuat menyapu keluar dari tubuhnya dan menyapu ke segala arah Seketika, kekuatan tak kasat mata Si Feng yang dahsyat membuka ruang kecil di bawah tanah untuk Si Feng Sembilan sosok yang mengikutinya segera turun ke ruang kecil ini Setelah itu, semua orang mulai merasakan gelombang energi naga dari segala arah Ini, apakah ini kekuatan aura naga? Ling Ye Feng bertanya saat dia merasakan aura naga yang agung melonjak ke arahnya Tiga penguasa asosiasi kegelapan pernah mencari banyak Master Feng Shui terkenal untuk mendapatkan kinaga yang misterius Akan tetapi, mereka tidak tahu bagaimana memanfaatkan kinaga karena mereka berada di tengah-tengah kinaga yang agung dan kaya Kinaga ini tidak dapat dilahap untuk kultivasi Bahkan jika mereka ingin mengendalikannya sekarang, mereka tidak akan mampu melakukannya Mereka bahkan tidak sebaik Kaisar Dinasti Perbatasan Utara, Tianyi Konon katanya pada zaman dahulu kala, ada seorang pandai besi jenius yang menggunakan kekuatan kinaga untuk menempa senjata dewa Namun, bagaimana aku bisa mengendalikan kinaga ini? Xiao Tianyi bergumam pada dirinya sendiri saat merasakan kinaga di ruang kecil ini Pada saat ini, pikiran Si Feng bergerak lagi Setelah itu, garis-garis cahaya merah darah yang pekat bersinar terus-menerus dari tubuhnya Pada saat ini, suara gemuruh seperti binatang buas bergema terus-menerus Raungan, mengaum, ah, mengaum, raung Saat cahaya merah darah jatuh, mayat yin yang memancarkan ki kematian yang kuat muncul satu demi satu Si Feng memanggil seluruh 2598 yin kors di tablet batu darah Setelah itu, pikiran Si Feng bergerak lagi Dan 2598 yin kors segera tersebar ke segala arah Si Feng mengirim mayat yin ini untuk mencari tempat di mana kinaga telah berkumpul selama lebih dari 30 ribu tahun Jika tidak ada kecelakaan, tempat seperti itu secara alami akan melahirkan beberapa harta karun yang aneh Namun, tidak banyak harapan bahwa akan ada harta karun yang tertinggal di bawah tanah Si Feng hanya mencarinya Lagi pula, jika memang ada harta karun, itu pasti diperoleh oleh keluarga Kerajaan Perbatasan Utara Pada saat ini, Ling Ye Feng tiba-tiba bertanya kepada Si Feng Tuan, apakah Anda tahu cara menggunakan kinaga ini? Setelah Ling Ye Feng selesai berbicara, tatapan semua orang segera beralih ke Si Feng Meskipun Nadi Naga dan Kinaga sangat misterius, keberadaan orang ini bahkan lebih misterius daripada hal-hal ini Mendengar perkataan Ling Ye Feng dan melihat tatapan semua orang, Si Feng berkata Konon katanya, kinaga hanya bisa dikendalikan oleh mereka yang benar-benar memiliki keberuntungan besar langit dan bumi Aku juga pernah mendengar rumor ini, kata Ling Ye Feng setelah mendengar kata-kata Si Feng Kemudian dia berkata, tetapi kita semua melihat bahwa Kaisar Keluarga Kerajaan Perbatasan Utara, Tian Yi, dapat mengendalikan kinaga ini Mungkinkah Tian Yi juga merupakan keberuntungan besar langit dan bumi? Jika Tian Yi juga merupakan keberuntungan besar langit dan bumi, lalu siapakah Anda, Tuan, yang membunuhnya? Jelas sekali wajah Ling Ye Feng penuh dengan penghinaan ketika dia menyebut Kaisar Tian Yi Tian Yi secara alami bukanlah keberuntungan besar langit dan bumi, kata Si Feng lagi Kemudian dia berkata, Konon katanya ketika Kaisar Keluarga Kerajaan Perbatasan Utara menyatukan Perbatasan Utara Dia mengumpulkan kinaga yang lahir dari Nadi Naga di Perbatasan Utara dan benar-benar dapat mengendalikan kinaga ini Dialah yang seharusnya menjadi peruntungan agung langit dan bumi pada masa itu Akan tetapi, kemudian, selain Kaisar Keluarga Kerajaan Perbatasan Utara, tidak ada seorang pun yang benar-benar mampu mengendalikan kinaga ini Namun, setelah lebih dari 30 ribu tahun, seseorang menciptakan metode kultivasi yang dapat mengaktifkan kinaga ini Metode kultivasi itu, kata Si Feng, adalah mengaktifkan, bukan mengendalikan Kaisar Keluarga Kerajaan Perbatasan Utara, Tian Yi, hanya bisa mengaktifkan kinaga ini dengan metode kultivasi itu Jika Tian Yi dapat mengendalikan kinaga ini, keluarga Kerajaan Perbatasan Utaranya tidak akan berantakan dan terpecah belah Pada saat ini, Kaisar Agung penghancur, Mi Tian, tiba-tiba berkata kepada Si Feng Menurut pendapatku, Kaisar Agung, kamu adalah keberuntungan besar langit dan bumi Mengapa kamu tidak mencoba mengendalikan kinaga ini? Tepat saat Mi Tian selesai berbicara, An Chou juga berkata, ya Itu benar, siapa lagi di dunia ini yang dapat berdiri bahu-membahu denganmu, Kaisar Agung Kemudian, Luo King Chuan juga berkata kepada Si Feng, Tuan Jika Anda tidak dapat mengendalikan kinaga di dunia ini, maka mungkin tidak ada orang lain yang bisa Guru, mengapa Anda tidak mencobanya? Jika saatnya tiba, saya mungkin akan menggunakan kekuatan kinaga Anda untuk memurnikan senjata suci Kata Xiao Tian Yi Mendesah Tepat saat semua orang menanggapi, Mo Xiao Yao menghela napas panjang Awalnya aku mengira bahwa aku, Mo Xiao Yao, adalah keberuntungan besar langit dan bumi Tetapi ketika aku mencobanya tadi, tampaknya bahkan aku yang tampan bukanlah keberuntungan besar langit dan bumi Saat kata-kata Mo Xiao Yao terucap, semua orang menatapnya dengan tatapan aneh 1558 Di ruang bawah tanah yang telah dibuka Si Feng, Si Feng telah merasakan bahwa kinaga semakin lama semakin padat Pada saat ini, mendengar perbincangan di sekitarnya, Si Feng bergumam pada dirinya sendiri Kinaga hanya dapat dikendalikan oleh mereka yang diberkati oleh langit dan bumi Aku ingin tahu apakah Ben Sao adalah orang yang diberkati oleh langit dan bumi Aku ingin tahu apakah Ben Sao dapat mengendalikan kinaga Si Feng juga tertarik pada kemampuan legendaris untuk mengendalikan kinaga Kemudian, Si Feng berkata kepada orang-orang Jeoyu di sekitarnya, biarkan aku mencoba Setelah mengatakan ini, Si Feng tidak lagi mempedulikan hal lain Dia memusatkan seluruh perhatiannya pada gelombang Dragon Key di sekelilingnya Pada saat ini, semua mata tertuju pada Si Feng Semua orang yang hadir sangat yakin padanya Mereka juga sangat penuh harap Orang yang diberkati oleh langit dan bumi dapat mengendalikan kinaga Di dunia ini, siapakah yang dapat melampaui orang ini dalam hal keberuntungan Siapa lagi di dunia ini yang memenuhi syarat untuk mengendalikan kinaga Hem, hem, hem Tiba-tiba, semua orang melihat cahaya kemasan menyala di tubuh Si Feng Ekspresi mereka langsung berubah Kaisar Kehancuran, Mitian, segera berbicara Cahaya emas, sebelumnya, saat Anda mengaktifkan kinaga di puncak istana Kerajaan Beijiang Kinaga tersebut mengembun menjadi pilar berbentuk naga emas Sekarang Kaisar bersinar dengan cahaya kemasan Mungkinkah Kaisar telah mendapatkan pengakuan dari naga ki? Ya, itu tidak mungkin salah Kaisar adalah seorang jenius yang lahir dari surga Dia pasti telah mendapatkan pengakuan dari naga ki Ketika kata-kata Mitian terdengar, wajah semua orang dipenuhi dengan keyakinan Mereka semua berpikir bahwa wajar saja jika iblis ini mendapat pengakuan dari Dragon Ki Ling Yefeng berkata, pasti begitu Tak peduli di kehidupan lampau atau sekarang, guru adalah yang terkuat di dunia Lagi pula, siapa lagi di dunia ini yang bisa seperti guru, mampu bereinkarnasi setelah meninggal Mem, setelah Ling Yefeng selesai berbicara, Mo Xiao Yao, Luo Qingcuan, dan Xiao Tian semuanya mengangguk setuju Pada saat khidmat ini, si mesum Ning Cheng tiba-tiba tertawa aneh Hehehe, mengapa saya tiba-tiba merasakan dorongan yang tidak dapat dijelaskan ketika saya melihat Grandmaster Itu benar, aku sadar, aku sadar, tubuh bagian bawahku tiba-tiba Hehehe Saat si cabul itu berkata demikian, Anila The Heaven menunduk dan melihat celana si cabul itu benar-benar menggembung Tampaknya orang mesum ini tidak sedang bercanda Ning Cheng, jangan bersikap kasar pada guru besarmu Mendengar perkataan Ning Cheng, Ling Yefeng langsung berteriak padanya dengan suara yang dalam Aura dingin terpancar dari tubuhnya Muridnya yang bejat ini, bahkan Ling Yefeng tidak mau peduli dengan siapa yang diolok-oloknya Hanya guru, Yu Ming yang tidak peduli Merasakan sikap dingin tuannya, Ning Cheng segera menutup mulutnya dan berhenti berbicara Dia dapat merasakan bahwa tuannya benar-benar marah Pada saat ini, semua orang mengira bahwa si Feng, yang bersinar dengan cahaya kemasan Adalah orang yang membawa keberuntungan besar langit dan bumi Pada saat ini, dia telah dikenali oleh Dragon Qi Pada saat ini, si Feng menundukkan kepalanya sedikit dan menatap dadanya Pada saat ini, si Feng dapat dengan jelas merasakan bahwa Tuan tua, sumber segala makhluk hidup yang jarang terlihat saat ini ada di dadanya Cahaya kemasan yang bersinar dari tubuhnya bukan karena dia telah dikenali oleh kinaga yang misterius Tetapi karena, tuan tua, sumber segala makhluk hidup ini Setelah itu, kekuatan melahap yang misterius dan kuat dihasilkan dari tubuh si Feng Sekelompok orang dari Nine Neter yang berada di ruang ini langsung merasakan gelombang demi gelombang Aura naga misterius yang menyerbu dengan dahsyat dari segala arah Bagaikan banjir yang menerobos bendungan, ia menyerbu dengan ganas ke arah si Feng Namun, saat kinaga mengenai tubuh si Feng, tubuh itu langsung dilahap oleh si Feng Pada saat ini, Mos Yao Yao berseru kaget Tuan, itu adalah kinaga yang sedang dilahap Konon katanya Dragon Qi hanya bisa dikendalikan atau diaktifkan Tapi aku belum pernah dengar kalau Dragon Qi bisa dilahap Mendengar perkataan Mos Yao Yao, wajah Luo King Chuan penuh dengan penghinaan Bagaimana orang lain bisa dibandingkan dengan guru? Kata-kata di sekitar mereka secara alami jatuh ke telinga si Feng Mereka mengira si Feng dengan panik melahap kinaga yang melonjak ke arahnya dari segala arah Faktanya, bukan si Feng yang melahapnya, tetapi sumber semua makhluk hidup di tubuhnya Siapakah yang menyangka kalau benda ini dapat melahap kinaga? Siapa yang tahu jika benda ini akan menjadi lebih kuat setelah melahap Dragon Qi? Sumber semua makhluk hidup ini masih sangat misterius bagi si Feng Namun, si Feng perlahan menyadari bahwa sumber segala makhluk hidup ini tampaknya semakin kuat dari yang lemah Ini adalah sesuatu yang ditemukan si Feng setelah memasuki benua Wastelen Pada malam saat ia baru saja memasuki benua Gurun, si Feng telah memasuki wilayah suku Yan dan memanggil sumber semua makhluk hidup untuk bertarung dengan pemimpin suku Yan, Yan Qi Pada saat itu, kekuatan sumber segala makhluk hidup hanya dapat menandingi Dewa Bintang 1 Kemudian, si Feng tidak tahu apa yang terjadi pada sumber segala makhluk hidup secara rahasia Di Gurun Pagoda Langit, itu telah membantu si Feng memblokir serangan demigot bintang 8 dari suku pengejar matahari Pelahapan yang dahsyat itu terus berlanjut Kinaga yang telah dikumpulkan dinasti Bei Jiang selama lebih dari 30 ribu tahun terus dilahap Jel Yu dan yang lainnya dapat merasakan bahwa pelahapan ini tidak akan berhenti sama sekali dalam waktu singkat Seolah-olah tidak akan berhenti sebelum melahap semua kinaga Bahkan si Feng punya perasaan ini Sumber semua makhluk hidup ini pernah membantu Ben Sao memblokir batas serangan Mencapai puncak alam demigot bintang 8 Sekarang, jika dia melahap kinaga dinasti Bei Jiang selama lebih dari 30 ribu tahun Siapa tahu tingkat apa yang bisa dia capai Bisakah dia menghalangi kekuatan Dewa Bintang 9? Si Feng bergumam pada dirinya sendiri Meskipun sumber segala makhluk hidup ini agak tidak bisa diandalkan Namun berkat hal inilah dia mampu bertahan hidup selama bertahun-tahun Kadang-kadang, itu merupakan hal yang sangat penting baginya 30 ribu tahun kinaga Namun, si Feng tidak yakin apa yang akan terjadi pada kinaga setelah sumber semua makhluk hidup melahapnya Seiring berjalannya waktu, si Feng tidak berhenti melahapnya Namun, Jeyu dan yang lainnya juga tidak pergi Namun, pada saat ini, 6 sosok hitam tiba-tiba turun dari langit 6 jenderal hantu agung juga telah tiba di ruang bawah tanah ini Tampaknya setelah sekian lama, mereka telah menyelesaikan perintah yang diberikan si Feng kepada mereka Ini, ini, ini Setelah 6 jenderal hantu agung tiba, tatapan mereka tentu saja tertuju pada si Feng Pada saat ini, terdengar seruan lagi Kaisar agung benar-benar melahap kinaga Kaisar agung kita memang orang yang ditakdirkan Aku belum pernah mendengar ada orang yang melahap dragon ki sebelumnya Namun, kaisar agung kita berhasil melakukannya Saya percaya bahwa kaisar agung yang melahap kinaga pasti akan mencapai ketinggian baru Kaisar agung kita sebelumnya sudah begitu berkuasa Tingkat apa yang akan dia capai setelah melahap kinaga 1559 Sementara si Feng melahapnya, Jiu Yu dan yang lainnya menunggunya Pada saat ini, mayat yin yang dikirim oleh si Feng dan Ling Ye Feng Telah dengan hati-hati mencari di daerah ini 12.598 mayat yin kembali Lebih dari 10.000 yin kors menjelajahi hamparan tanah ini Namun pada akhirnya, mereka tidak menemukan apapun Tampaknya seperti yang diharapkan si Feng Harta karun yang lahir di Nadi Naga ini mungkin telah diambil oleh keluarga kekaisaran wilayah utara Dan 6 jenderal hantu agung pasti telah menemukan banyak harta karun di keluarga kerajaan Bejiang 10.000 mayat yin segera diambil kembali oleh Ling Ye Feng Dan 2.598 mayat yin juga diambil kembali oleh si Feng ke dalam tablet batu darah Akan tetapi, melahap si Feng, atau lebih tepatnya Kinaga sumber segala sesuatu telah melahap selama 3 hari 3 malam Namun dia masih belum berhenti Bagaimanapun, itu adalah kinaga yang telah terkumpul selama lebih dari 30.000 tahun Jeng Yu dan yang lainnya tahu bahwa mereka tidak bisa berhenti sekarang Sekarang, mereka semua berada di ruang bawah tanah ini, berkultivasi dan memahami Waktu sangatlah berharga, mereka masih harus melangkah ke alam demigod dan menjadi ahli alam demigod Melihat mereka sedang berkultivasi, si Feng memanggil pohon api dari ruang tablet batu darah Memancarkan kekuatan api misterius Dia bahkan menggunakan kekuatan ilusi dari api hitam ilusi untuk menempatkan mereka di alam ilusi Dan membiarkan mereka melihat 6 ahli bertarung satu sama lain Dua di alam demigod seni bela diri, dua di alam demigod kekuatan jiwa, dan dua di alam demigod kekuatan fisik Lebih dari sebulan berlalu dalam sekejap mata Sumber segala sesuatu, tuan tua, melahap aura naga bawah tanah yang telah terkumpul selama lebih dari 30.000 tahun Aura itu baru berhenti setelah sebulan Berdasarkan deteksi kekuatan jiwa si Feng, dia sudah merasakan bahwa aura naga di bawah tanah telah sepenuhnya dilahap Tidak ada satupun residu yang tertinggal Setelah Kaisar Agung keluarga Kerajaan Beijing menyatukan wilayah utara Ia mengumpulkan nadinaga wilayah utara dan mengumpulkan kinaga di keluarga Kerajaan Beijing selama lebih dari 30.000 tahun Awalnya, ia ingin menggunakan kinaga ini untuk melindungi keluarga Kerajaan Beijing selama 10.000 tahun Namun, keluarga Kerajaan Beijing memang telah ada selama puluhan ribu tahun Tidak diketahui apakah ini ada hubungannya dengan kinaga bawah tanah Namun pada akhirnya, sumber segala makhluk hiduplah yang diuntungkan Setelah melahap kinaga, cahaya kemasan di tubuh si Feng berangsur-angsur memudar Pada saat yang sama, Jiu Yu dan yang lainnya yang sedang memahami jalan bela diri juga memperhatikan situasi di ruang bawah tanah ini Mereka semua mengalihkan perhatian mereka ke si Feng Namun, si Feng menemukan bahwa saat ini, hanya Ling Ye Feng dan Mo Xiao Yao yang masih dalam tahap pemahaman Namun, kondisi mereka berdua sangat misterius Mereka berdua hendak menerobos Itu layak dirayakan Guru, apa kabar? Apakah kamu sudah menjadi lebih kuat lagi? Tanya Luo King Chuan Bagaimana? Kaisar Agung Tanya Gui Jie Semua orang bertanya kepada si Feng satu per satu Mereka masih percaya bahwa kinaga yang dikumpulkan dinasti Beijing selama lebih dari 30.000 tahun telah sepenuhnya ditelan oleh si Feng Namun, si Feng menggelengkan kepalanya perlahan dan berkata Ben Sao tidak banyak berubah Aku akan menjelaskannya kepadamu nanti Si Feng mengatakan ini kepada mereka Tetapi tatapannya masih tertuju pada Ling Ye Feng dan Mo Xiao Yao Namun, semua orang secara bertahap menyadari perubahan pada Ling Ye Feng dan Mo Xiao Yao Pada saat ini, Jenderal Hantu Gui Huan berseru Mereka Apa yang mereka lakukan? Apakah mereka sungguh akan berhasil? Dewa Setengah dewa Setengah dewa Mereka berdua akan menjadi dewa Ye Feng masih selangkah lebih maju dari kita Dia akan menjadi seorang demigod Pada saat ini, Mi Tian tersenyum dan berkata kepada An Lin Kematian, kegelapan, dan kehancuran Sejak zaman dahulu, Nenek Mo Yang mereka sudah seperti saudara Dan begitulah seterusnya sampai sekarang Ketiganya ditakdirkan untuk bersama sejak lahir Mereka akan berbagi kehormatan dan kehinaan bersama Sekarang setelah mereka berdua melihat bahwa Ling Ye Feng akan menjadi seorang demigod Mereka benar-benar bahagia untuknya Setelah Ling Ye Feng membuat terobosan hari ini Mereka berdua sangat yakin bahwa mereka tidak jauh lagi dari terobosan Kakak senior tertua, kakak senior kedua Luo King Chuan menatap Ling Ye Feng dan Mo Xiao Yao lalu mengepalkan tangannya Dia berkata dalam hati Aku, Luo King Chuan, juga harus menjadi seorang demigod Aku tidak boleh mengecewakan guru Aku tidak bisa Aku akan kehilangan muka guru Dan aku akan kehilangan muka teman-teman seperjuanganku Aku, Luo King Chuan, juga keturunan Jeyu Meskipun bakat Luo King Chuan tidak sebaik itu Dia tidak merasa rendah diri saat melihat Ling Ye Feng dan Mo Xiao Yao akan segera berhasil Sebaliknya, dia malah menyemangati dirinya sendiri Perubahan pada tubuh Luo King Chuan dan ekspresi tekadnya terlihat di mata si Feng Si Feng menganggup diam-diam Dia tidak menerima murid ini tanpa alasan Selama dia memiliki hati seorang dewa Hanya masalah waktu sebelum dia melangkah ke alam dewa yang lebih kuat Pada saat ini, orang banyak tiba-tiba melihat dua cahaya putih memancar dari tubuh Ling Ye Feng dan Mo Xiao Yao Dua aura kuat juga melonjak keluar dari tubuh mereka Pada saat ini, aura mereka telah mengalami perubahan yang menggemparkan dibandingkan dengan aura biasanya Tidak seorang pun menyangka bahwa Ling Ye Feng dan Mo Xiao Yao akan memasuki alam demigod di saat yang bersamaan Namun, mata Ling Ye Feng yang sedikit tertutup sudah terbuka Sedangkan mata Mo Xiao Yao masih tertutup Selamat, Ye Feng Selamat telah memasuki alam setengah dewa Selamat, Ye Feng Hahaha, selamat Aku tidak menyangka kalian berdua berada satu langkah di depan kami Kakak senior tertua, selamat Melihat Ling Ye Feng telah membuka matanya Semua orang memberi selamat kepadanya Ling Ye Feng tersenyum dan menganggup ke arah kerumunan Namun, dia perlahan menoleh dan menatap adik laki-lakinya, Mo Xiao Yao, yang ada di sampingnya Mo Xiao Yao telah memasuki alam demigod pada saat yang sama dengannya Jadi dia secara alami merasakannya Pada saat ini, dia menyadari bahwa adik kedua juniornya masih dalam tahap pencerahan Kultivasi bela dirinya telah meningkat, dan tubuh fisiknya juga akan segera meningkat Kata Ling Ye Feng Apa? Apa? Kultivasi bela dirinya baru saja mengalami terobosan, dan tubuh fisiknya juga Perkataan Ling Ye Feng langsung menimbulkan ribuan gelombang Semua orang berseru satu demi satu Awalnya, saat Mo Xiao Yao dan Ling Ye Feng melangkah ke alam demigod Mereka sudah selangkah lebih maju dari mereka Namun, siapa sangka bahwa Mo Xiao Yao, yang memulah tubuh fisik dan daubela dirinya Akan menjadi sangat jahat sampai sejauh itu Tubuh fisiknya memang akan segera menerobos, bocah nakal ini Si Feng tentu saja melihat keadaan Mo Xiao Yao saat ini Dan dia sangat bersyukur memiliki murid seperti itu Di antara murid-murid itu, bakat bertarung bocah nakal ini memang paling menonjol 1560 Sementara si Feng melahapnya, Jiu Yu dan yang lainnya menunggunya Pada saat ini, mayat yin yang dikirim oleh si Feng dan Ling Ye Feng telah mencari di daerah itu dengan saksama 12.598 mayat yin telah kembali Lebih dari 10.000 yin kors menjelajahi hamparan tanah ini Namun pada akhirnya, mereka tidak menemukan apapun Tampaknya seperti yang diharapkan si Feng Harta karun yang lahir di Nadi Naga ini mungkin telah diambil oleh keluarga kekaisaran wilayah utara Enam jenderal hantu pasti telah menemukan banyak harta karun di keluarga kerajaan Bei Jiang 10.000 yin kors segera dibawa kembali oleh Ling Ye Feng 2598 yin kors juga dibawa kembali oleh si Feng ke dalam bloodstone tablet Akan tetapi, pelahapan si Feng, atau lebih tepatnya Pelahapan sumber segala sesuatu terhadap ki Naga Belum berhenti selama 3 hari 3 malam Bagaimanapun, ki Naga telah terkumpul selama lebih dari 30.000 tahun Jiu Yu dan yang lainnya tahu bahwa mereka tidak bisa berhenti sekarang Sekarang, mereka semua berada di ruang bawah tanah Memolah dan memahami seni bela diri Waktu sangatlah berharga, mereka masih harus melangkah ke alam demigod Yang mereka dambakan, dan menjadi penguasa alam demigod Melihat mereka sedang berkultivasi, si Feng memanggil pohon api dari ruang tablet batu darah Pohon itu memancarkan kekuatan api misterius Dia bahkan menggunakan kekuatan ilusi dari api hitam ilusi Untuk menempatkan mereka di alam ilusi dan membiarkan mereka melihat 6 master bertarung satu sama lain Dua di alam demigod seni bela diri, dua di alam demigod kekuatan jiwa, dan dua di alam demigod kekuatan fisik Lebih dari sebulan berlalu dalam sekejap mata Sumber segala sesuatu telah melahap kinaga bawah tanah selama lebih dari 30 ribu tahun Itu baru berhenti setelah lebih dari sebulan Si Feng telah menyebarkan kekuatan jiwanya dan merasakan bahwa kinaga bawah tanah telah sepenuhnya dilahap oleh sumber segala sesuatu Tidak ada jejak yang tersisa Setelah Kaisar Agung keluarga Kerajaan Beijing menyatukan wilayah utara Ia mengumpulkan nadinaga wilayah utara dan mengumpulkan kinaga selama lebih dari 30 ribu tahun di keluarga Kerajaan Beijing Awalnya, ia ingin menggunakan kinaga untuk melindungi keluarga Kerajaan Beijing selama 10 ribu tahun Namun, keluarga Kerajaan Beijing memang telah ada selama puluhan ribu tahun Tidak diketahui apakah itu ada hubungannya dengan kinaga bawah tanah Namun pada akhirnya, sumber segala makhluk hiduplah yang diuntungkan Setelah melahap kinaga, cahaya kemasan di tubuh si Feng berangsur-angsur memudar Pada saat yang sama, Jiu Yu dan yang lainnya yang sedang memahami jalan bela diri juga memperhatikan situasi di ruang bawah tanah ini Perhatian mereka sekali lagi terfokus pada si Feng Namun, si Feng menemukan bahwa saat ini, hanya Ling Ye Feng dan Mo Xiao Yao yang masih dalam tahap pemahaman Namun, kondisi mereka berdua sangat misterius Mereka berdua hendak menerobos Itu layak dirayakan Guru, apa kabar? Apakah kamu sudah menjadi lebih kuat lagi? Tanya Luo King Chuan Bagaimana? Kaisar Agung Tanya Gui Jie Semua orang bertanya kepada si Feng satu per satu Mereka masih percaya bahwa kinaga yang dikumpulkan dinasti Beijing selama lebih dari 30 ribu tahun telah sepenuhnya ditelan oleh si Feng Namun, si Feng menggelengkan kepalanya perlahan dan berkata Ben Sao tidak banyak berubah Aku akan menjelaskannya kepadamu nanti Si Feng mengatakan ini kepada mereka Tetapi tatapannya masih tertuju pada Ling Ye Feng dan Mo Xiao Yao Namun kemudian, semua orang secara bertahap menyadari perubahan pada Ling Ye Feng dan Mo Xiao Yao Pada saat ini, Jenderal Hantu Gui Huan berseru Mereka Apa yang mereka lakukan? Apakah mereka sungguh akan berhasil? Dewa Setengah dewa Setengah dewa Mereka berdua akan menjadi dewa Ye Feng masih selangkah lebih maju dari kita berdua Dia akan menjadi demigod Kata Mitian kepada An Lin sambil tersenyum Kematian, kegelapan, dan kehancuran Sejak zaman dahulu, Nenek Mo Yang mereka sudah seperti saudara Dan ini berlangsung hingga sekarang Ketiganya ditakdirkan untuk bersama sejak lahir Mereka akan berbagi kehormatan dan kehinaan bersama Sekarang setelah mereka berdua melihat bahwa Ling Ye Feng akan menjadi seorang demigod Mereka benar-benar bahagia untuknya Setelah Ling Ye Feng membuat terobosan hari ini Mereka berdua sangat yakin bahwa mereka tidak jauh dari terobosan Kakak senior tertua, kakak senior kedua Luo Qing Chuan menatap Ling Ye Feng dan Mo Xiao Yao lalu mengepalkan tangannya pelan Dia berkata dalam hati Aku, Luo Qing Chuan, juga harus menjadi seorang demigod Aku tidak boleh mengecewakan guru Aku tidak bisa Aku akan kehilangan muka guru Dan aku akan kehilangan muka teman-teman seperjuanganku Aku, Luo Qing Chuan, juga keturunan Jeyu Meskipun bakat Luo Qing Chuan tidak sebaik itu Dia tidak merasa rendah diri saat melihat Ling Ye Feng dan Mo Xiao Yao akan segera berhasil Sebaliknya, dia malah menyemangati dirinya sendiri Perubahan pada tubuh Luo Qing Chuan dan ekspresi tekadnya terlihat di mata si Feng Si Feng menganggup diam-diam Dia tidak menerima murid ini tanpa alasan Selama dia memiliki hati seorang dewa Hanya masalah waktu sebelum dia melangkah ke alam dewa yang lebih kuat Pada saat ini, orang banyak tiba-tiba melihat dua cahaya putih memancar dari tubuh Ling Ye Feng dan Mo Xiao Yao Dua aura kuat juga melonjak keluar dari tubuh mereka Pada saat ini, aura mereka telah mengalami perubahan yang menggemparkan Dibandingkan dengan aura biasanya Tidak seorang pun menyangka bahwa Ling Ye Feng dan Mo Xiao Yao akan memasuki alam demigod di saat yang bersamaan Namun, mata Ling Ye Feng yang sedikit tertutup sudah terbuka Sedangkan mata Mo Xiao Yao masih tertutup Selamat, Ye Feng Selamat telah memasuki alam setengah dewa Selamat, Ye Feng Hahaha, selamat Aku tidak menyangka kalau kalian berdua akan selangkah lebih maju dari kami Kakak senior tertua, selamat Melihat Ling Ye Feng telah membuka matanya, semua orang memberi selamat kepadanya Ling Ye Feng tersenyum dan mengangguk ke arah kerumunan Namun, dia perlahan menoleh dan menatap adik laki-lakinya, Mo Xiao Yao, yang ada di sampingnya Mo Xiao Yao telah memasuki alam demigod pada saat yang sama dengannya, jadi dia tentu saja merasakannya juga Pada saat ini, dia menyadari bahwa adik kedua juniornya masih dalam tahap pencerahan Kultivasi bela dirinya telah meningkat, dan tubuh fisiknya juga akan segera meningkat Kata Ling Ye Feng Apa? Apa? Kultivasi bela dirinya baru saja mengalami terobosan, dan tubuh fisiknya juga Perkataan Ling Ye Feng langsung menimbulkan ribuan gelombang Semua orang berseru satu demi satu Awalnya, saat Mo Xiao Yao dan Ling Ye Feng melangkah ke alam demigod, mereka sudah selangkah lebih maju dari mereka Namun, siapa sangka bahwa Mo Xiao Yao, yang mengolah tubuh fisik dan dao bela dirinya, akan menjadi sangat jahat sampai sejauh itu Tubuh fisiknya memang akan segera menerobos, bocah nakal ini Si Feng tentu saja melihat keadaan Mo Xiao Yao saat ini, dan dia sangat bersyukur memiliki murid seperti itu Di antara murid-murid itu, bakat bertarung bocah nakal ini memang paling menonjol